Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suindya Sri Balan Putri Mimki 1 A119059 Kelas ITPB 2019 Di video kali ini Saya akan menjelaskan Mengenai produksi Permentasi keju cheddar Dalam industri berskala besar Mata kuliah Aplikasi bioteknologi pangan Baik langsung saja Pertama saya akan menjelaskan Mengenai salah satu Industri pembuatan keju cheddar Di Indonesia yaitu Terletak di Cikarang, Jawa Barat Industri ini sudah memiliki Sertifikasi standar Produksi internasional Yaitu ISO 22000 Lalu GMP Good Manufacturing Practice Dan juga HACCP Hazard Analysis Critical Control Process Selain itu Industri ini juga sudah memiliki Sertifikat halal Dan juga sertifikat SNI Industri ini Meluncurkan produk keju cheddar Pertamanya pada tahun 2010 Hingga sekarang Dan terus berkembang Dengan berbagai varian Komposisi gizi pada Susu, sapi, dan juga keju Susu sapi merupakan Bahan utama Pembuatan keju Susu sapi merupakan Salah satu makanan Yang tertinggi nilai gizinya Dan mempunyai sifat baik Untuk menunjang kesehatan Susu merupakan Emulsi lemak Di dalam lalutan air Dari gula dan garam-garam mineral Dengan protein Dalam keadaan koloid Dapat kita lihat Komposisi susu sapi disini Yaitu Protein 3,50% Lemak 3,70% Albumin 0,50% Dan laktosa 4,90% Serta gas pada enzim 0,85% Air 87,20% Dan kasein 2,70% Sedangkan keju adalah Produk yang dibuat dari Kord Yang diperoleh dari Susu penuh Atau susu skim sapi Atau dari hewan lain Dengan atau tanpa krim tambahan Dengan mengkoagulasikan Kasein oleh renet Asam laktat Atau enzim lain Dengan atau tanpa perlakuan Lebih terhadap kord Yang terpisah oleh panas Atau dengan permen-permen Pengatangan Keju cedar memiliki Tekstur yang cukup keras Berwarna putih tulang Hingga kekuningan Dan bercita rasa gurih Dapat kita lihat Komposisi keju cedar Yaitu Energi 403 kalori Lemak 33,14 gram Yang terdiri dari lemak jenuh Lemak tak jenuh ganda Dan lemak tak jenuh tunggal Lalu kolesterol 105 miligram Rotein 24,9 gram Karbohidrat 1,28 gram Yang terdiri dari serat dan gula Lalu sodium 621 miligram Dan kalium 98 miligram Sutrat dan mikroba Pada permentasi keju cedar Keju dapat diproduksi Dari jenis susu apapun Tetapi yang paling umum Atau yang paling sering digunakan Adalah susu sapi Sutrat Pada produksi keju cedar Berasal dari susu sapi Dengan menggunakan bakteri Lactococcus lactis Secara umum Bahan pembuatan keju Itu Adalah susu Mikroba Atau kultur starter Garam dapur Dan penggumpar renet Mikroba Atau kultur starter Yang digunakan Dalam pembuatan keju cedar Yaitu Lactococcus lactis Lactococcus lactis Adalah bakteri Gram positif Yang digunakan Secara Ekstensif Dalam produksi susu Mentega Dan juga keju Mikroba Atau kultur starter Berperan Untuk menguraikan Lactosa Menjadi asam laktat Keasaman Atau pH Selama proses Pembuatan keju Dipengaruhi Oleh asam laktat Yang dihasilkan Keasaman ini Mempengaruhi Proses Koagulasi Pelepasan Cairan Dan juga Pembentukan Tekstur Serta aroma Pada keju Bahan baku Permentasi Keju cedar Yaitu Susu Yang merupakan Bahan utama Pembuatan keju Susu Merupakan Bahan pangan Yang terdiri Dari berbagai Nutrisi tinggi Dengan proporsi Yang seimbang Kedua Yaitu Garam Penambahan Garam Bertujuan Untuk Mengembangkan Aroma Keju Yang dihasilkan Ketiga Yaitu Enzim Renet Bertujuan Untuk Mengumpalkan Susu Pada Proses Pembuatan Keju Yang keempat Yaitu Starter Mikroba Yaitu Lactococcus Lactis Yang berperan Untuk Menguraikan Lactosa Menjadi Asam Laktat Baiklah Selanjutnya Mengenai Diagram Alir Proses Pembuatan Keju Cedar Dapat Dilihat Disini Susu Awalnya Distandardisasi Yaitu Bertujuan Untuk Menyesuaikan Situasi Lingkungan Susu Agar Membantu Pertumbuhan Bakteri Dan Enzim Renet Setelah Itu Susu Dipasteorisasi Sekitar 65-70 Derajat Celcius Bertujuan Untuk Membunuh Mikroba Patogen Yang Terdapat Pada Susu Kemudian Dilakukan Penurunan Suhu Sekitar 30-33 Derajat Celcius Sebelum Penambahan Kultur Dan Penambahan Renin Setelah Dingin Dan Ditambahkan Kultur Starter Dan Penambahan Renin Susu Diinkubasi Hingga Teksturnya Mengeras Setelah Tekstur Mengeras Susu Akan Membentuk Card Atau Dadih Kemudian Dilakukan Pemotongan Card Lalu Dilakukan Pemanasan Bertahap Hingga 38 Derajat Celcius Selama Pemanasan Dilakukan Pengadukan Selama 30 Menit Setelah Pemanasan Selesai Dilakukan Penyaringan Whey Lalu Diinkubasi Hingga pH 5,3 Sampai 5,5 Dalam Suhu 30 Derajat Celcius Setelah Diinkubasi Dilakukan Penambahan Garam Lalu Dilakukan Pematangan Hingga 3 Bulan Suhu Penyimpanannya Yaitu Berkisar Sekitar 12 Derajat Celcius Setelah Pematangan Keju Cedar Pun Siap Untuk Setelah Pematangan Keju Cedar Pun Jadi Metabolisme Mikroba Pada Permentasi Keju Dapat Kita Lihat Diagram Alir Metabolisme Mikroba Pada Permentasi Keju Terdapat 3 Proses Metabolisme Yang Penting Pada Permentasi Keju Yaitu Pertama Gricolisis Yaitu Permentasi Laktosa Oleh Bakteri Asam Laktat Yang Digunakan Untuk Memhasilkan Asam Laktat Asam Acetat CO2 Dan Disiacetil Yang Kedua Adalah Proteolisis Yaitu Pengurayan Protein Atau Kasein Menjadi Peptide Selanjutnya Menjadi Asam Aminium Merupakan Prekursor Aroma Yang Ketiga Lipolisis Yaitu Proses Pengurayan Lemak Menjadi Asam Lemak Lipolisis Ini Merupakan Indikator Pematangan Keju Peran Laktococcus Laktis Pada Proses Pembuatan Keju Yaitu Selama Periode Pematangan Waktu dari Penambahan Kurtur Sampai Dengan Penambahan Kogulan Laktococcus Laktis Membantu Koagulasi Susu Secara Tepat Oleh Renet Campuran Renet Dan Pepsin Atau Kogulan Lain Laktococcus Laktis Juga Membantu Pada Saat Pemotongan Gumpalan Susu Atokard Yaitu Membantu Mengeluarkan Wey Dari Gumpalan Atokard Tersebut Laktococcus Laktis Juga Berperan Dalam Mencegah Kontaminan Mikroba Pada Saat Proses Pembuatan Keju Dan Proses Pematangan Karena Jika Pada Saat Proses Pembuatan Keju Atau Proses Pematangan Terkontaminasi Maka Akan Menyebabkan Kerusakan Pada Keju Yang Ditandai Dengan Adanya Pembentukan Gas Cita Rasa Yang Pahit Atau Cita Rasa Yang Menyimpang Kemudian Laktococcus Laktis Laktis Juga Dapat Menekan Atau Membantu Menekan Mikroba Pembusuk Dan Bakteri Patogen Yang Dapat Membantu Pengawetan Produk Keju Laktococcus Laktis Juga Memproduksi Enzim Proteolitik Yang Mampu Mendegradasi Protein Keju Yang Dapat Membantu Pematangan Keju Karena Jika pada Saat Pematangan Keju Kandungan Bakteri Asam Laktatnya Dalam Jumlah Kecil Proses Pematangannya Akan Sangat Lama Itulah Tadi Penjelasan Mengenai Produksi Permentasi Keju Cedar Dalam Industri Beskara Besar Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih